ini nins cake akan membuat nastar bahan-bahannya ini ya guys ini ya oke kita mulai ya guys ini 400 gram blue band kita masukkan dulu ya setan jokhunya kita pakai 100 burang wisman ya guys ini ya Yes, kita campur dengan bentaga belu-bentadi pakai kuning telur 4 buah kuning telur ya kita masukkan setelah itu kita aduk sampai sampai menteganya agak tercampur dan agak mengutih ya guys kalau menteganya sudah seperti ini ya guys sudah tercampur seperti ini lalu kita masukkan gula halusnya gula halusnya 100 gram sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati nah ini gula halusnya udah tercampur rata ya guys ada gak ada lagi kan lalu kita masukkan suhu bubuknya 50 gram kira-kira 2 bungkus 2 sachet dinko ini ya guys kita aduk sampai tercampur rata juga ya kita masukkan tepung maizena nya 2 sendok lalu kita aduk lagi ya selanjutnya kita masukkan terigu setelahnya 700 gram selamat menikmati selamat menikmati terigu nya 700 gram kita ayak dulu ya kita ayak sedikit-sedikit ya guys terigu nya kita ayak kita aduk ya guys sampai tercampur rata nah adonannya udah kayak gini ya guys kira-kira seperti ini ya udah tercampur rata sama terigu nya tadi nah ini baru kita timbang kita pulung satu-satu lalu kita isi dengan nanas oke guys oke guys setelah kita aduk rata dengan terigu tadi kita lalu kita siapkan loyang buat meletakkan nastari nastari yang udah kita pulung yang udah kita isi nanas ya guys selanjutnya kita timbang adonan sekitar 8 gram ya guys ini adonannya sebarat 8 gram ya guys lalu kita bulatkan sampai halus ya seperti ini kita isi nanasnya ya nanasnya kira-kira sepertinya terus kita tutup sampai benar-benar tertutup ya sampai halus ya kita bulat-bulatkan lagi sampai halus ya nanasnya kira-kira kita susun kita susun di loyang dan kita lambutkan sampai adonannya habis hai guys hai guys ini sudah siap kita panggang ya guys ini adonan yang sudah kita bulat-bulatkan dan kita isi nanas tadi ya hasilnya seperti ini dan ini kita langsung kita masukkan dalam oven kita ngolesnya setelah dia setengah matang kita keluarkan kita oles nanti kita masukkan lagi sekitar 5 menit ya setelah kita oles ini penampakan yang sudah kita panggang ya ini baru setengah matang kita keluarkan dan akan kita oles dengan kuning telur nanti setelah kita oles kuning telur kita masukkan lagi ke dalam oven ya guys sampai dia matang ini ya guys kita oles seperti ini kita oles seperti ini sampai habis ya guys halo guys ini nasarnya sudah matang ya guys ini penampakannya kita lihat ya guys tuh sebut banget guys tapi masih panas ya tuh terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!